Kabar terbaru Sarini yang sempat diisukan hamil sibuk rilis semu kena Dilansir dari suara.com Sarini jarang aktif di dunia hiburan tanah air sejak bernikah hanya dengan Reno Barak Penyanyi yang kini berijab itu lebih memilih untuk menjadi rumah tangga Walau begitu, Sarini masih aktif di media sosial untuk mengobati rasa rindu para penggemar Baru-baru ini ada kabar yang menyebut Sarini tengah berbadan dua Meski hanya isu biasa yang menyebar di media sosial Pelantun Restu ini tak banyak memberi komentar, ia hanya minta didoakan yang baik-baik Kabar hamil minta didoain aja Kabar kehamilan Sarini mendadak menyeruak belakangan ini Namun ketika diminta konfirmasi, Sarini tak membantah dan hanya minta didoakan Didoain aja, pokoknya apapun pertanyaannya saya minta didoain aja yang baik-baik Ujarnya Komentari kabar keguguran, Sarini juga sempat buka suara soal dikabarkan mengalami keguguran Hmm, jangan bertanya hal yang sangat bodoh sehingga menjadi kamu kelihatan bodoh Gak usah ditanyain, didoain aja Kata perempuan pemilik nama asli Rini Fatima Jailani ini Masih aktif di media sosial Terlepas dari rumor hamil hingga keguguran, Sarini tetap aktif di media sosial Ia seringkali membagikan foto penampilan OOTD yang sukses membuat terkukal Kaca mata hitam menjadi andalan Dalam setiap unggahan, Sarini tampil modis sekaligus elegan dengan gaya hijab kekinian Ia juga tak pernah ketinggalan menyematkan kaca mata hitam dalam setiap penampilannya Kerap pamer belanja bulanan, Sarini ditagi shopping barang branded bak masa-masa lajangnya Kehidupan penyanyi fenomenal Sarini rupanya masih saja menarik perhatian sebagian publik Meski sejak menikah ia tak lagi menyelami dunia hiburan dan tak terlihat lagi saw dari satu panggung ke lainnya Namun kehidupan pribadinya tetap menjadi sorotan Seperti diketahui, kehidupan Sarini di masa lajangnya kental dengan kesan glamor Segala yang menempel di tubuhnya tampak berkelat klip Namun beberapa waktu belakangan, hal itu tak lagi menempel pada Sarini Lebih-lebih ketika ia sudah memutuskan menikah dengan Reno Barak Sarini kini tampak lebih kalem, baik dalam berbusana ataupun bersikap Mengingat dirinya juga telah memutuskan hijrah menutup kepalanya dengan hijab Sarini lebih sering bagikan momen-momen kalah belanja kebutuhan rumah tangga di sebuah supermarket bersama Reno Seperti yang terlihat baru-baru ini, ia merekam sang suami tengah memilih-milih kebutuhan bulanan Unggahan yang dibagikan ulang oleh sebuah akun gosip itu kemudian menuai beragam komentar netter Banyak dari mereka yang mendadak tagih Sarini untuk pamerkan shopping barang-barang branded terutama tas yang dulu sering kali ia bagikan Kapan belanja Hermes? Tanya seorang netter Masa kalah sama mama gigi, mesin ATM aja disediain di rumah apalagi belanja bulanan gini Orang supermarketnya yang antar kagak perlu ngedorong troli ciunah Singgung yang lain Bukan Hermes, bukan channel, bukan guji geng, bukan Fendi, bukan Faragamo Cuma barang kulkas dan dapur, oh my oh Belanjaan putri kayangan sama sepertiku, sindir lainnya Aku bosan min, kalau gorsi begitu mah, aku juga sanggup yang cuma jengkel kapan boleh atin shopping kremes Didor, lau butong, set mele, tambah yang lain Belanja sultan, uang belanja dari suami 3 miliar, begini penampakannya Impu netter yang lain Biar kayak modal Ba ingin saingi Luna Maya Sarini akhirnya buka suara soal tudingan dirinya yang rela lakukan operasi demi awet muda Kecantikan penyanyi Sarini memang sudah tersohor sejak dulu Sarini dikenal sebagai artis yang menjadi trendneter dalam berbusana Seperti diketahui, ia memiliki ciri khas dengan gayanya yang serba mewah dan glamor Semua barang-barang mahal selalu menempel di tubuhnya Selalu tampil cantik paripurna Tak ayal, jika membuat banyak orang mempertanyakan apakah istri reno barang ini pernah merasakan Dinginnya manja operasi mempercantik wajahnya Beberapa tahun lalu, ketika ditanyakan mengenai hal ini, Sarini langsung membantahnya Ada lagi beritanya, hidung ini asli, ini pipi asli, ini masih cubi Gak ada apa-apa ya, Alhamdulillah, pegang aja nih, asli Ngapain juga operasi, tutur Sarini pada kompas.com Sambil memegang hidung dan pipinya sesuai mengisi acara musik layar kaca inbox di Jakarta Asli tuh gak ada hasil operasi plastik, bibir juga asli, tekannya Tapi aku menghormati yang menjalani surgei, cuma kalau aku ntar dulu deh sambungnya Gak ada, kalau bisa aku sih operasi tinggi ya, biar kayak model, ujarnya Pelantun lagu aku tak biasa ini tak mau ambil pusing Menurut Sarini, bentuk wajahnya berubah seiring bertambahnya usia Biarin sajalah biasa itu, kalau ada perbedaan muka dari zaman sekolah Kalau aku perubahan ya, gimana cara merawat dan memain tim saja, tuturnya Namun ia mengaku lebih menyukai wajahnya ketika ia masih SMA Istri Rana Barang itu menuturkan bahwa menurutnya saat masih SMA wajahnya terlihat lebih cantik Hal itu jauh berbeda dengan dirinya sekarang yang selalu memakai riasan wajah sangat tebal Kalau aku sih malah suka dengan senang muka kupas SMA ya, lebih cantik Daripada sekarang aku pakai make up, walaupun sekarang lumayan cantik juga Ujarnya lalu tertawa Terima kasih telah menonton!